Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Sebelumnya saya ingin Perkenalkan teman-teman Nama saya Diasan Fisanto Sehari-hari saya Sebagai pengajar di perguruan tinggi Swasta di Kota Semarang, Jawa Tengah Jadi Pada kesempatan pagi hari ini Sebetulnya sih Saya hanya ingin sharing Tentang apa-apa yang Sudah saya Pelajari, sudah saya terapkan Terutamanya dalam hidupan sehari-hari Nah Untuk mengisi liburan yang lalu Sebetulnya Sudah Dua bulanan ini Dua bulanan ini Saya buka-buka Youtube Sebetulnya ingin Belajar tentang Kepala finansial Atau Lihat-lihat Motor terbaru Atau Lihat-lihat Konten kesehatan Dan lain-lain Nah Tiba-tiba saya menemukan Sebuah konten Yang dinamakan dengan Frugal Living Atau pada saat itu Sebetulnya Saya ingin Mencoba Untuk Bagaimana sih Kita bisa Memiliki Panemisial yang cukup Bagaimana sih Kita bisa Retire Atau pensiun Di usia muda Karena Pada saat pandemi kan Kita Sangat terburuk Sangat terpukul Sekali Tidak ada Saat itu juga Kita harus Selain Kita harus Berbagi Kita juga Harus Survive Untuk diri kita Dan keluarga kita Ini Aku ingin Sharing Sama teman-teman Terutamanya Buat Teman-teman Saya juga Seperti pengajar Saya ingin Perkenalkan Apa yang sudah Saya pelajari Dan apa yang Sudah Saya memakukasikan Mungkin teman-teman Sudah ada yang tahu Atau Ada beberapa teman Yang juga Belum tahu Nah ini nanti Bisa Di Browsing Di Youtube Atau Di Internet Apa sih Progliving itu Mungkin Kalau saya Masih Ya Masih Sebatas Tahu sedikit Belum tahu Banyak Tetapi Saya Ingin Berbagi Kepada Teman-teman Guru Semua Dan Semoga Apa yang Saya sampaikan Atau Saya Ceritakan Apa adanya Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Nah Progliving itu Begini Teman-teman Progliving itu Adalah Pola hidup Hema Atau Pola hidup Minimalis Di tengah Gemburan Kehidupan Yang Apa ya Kehidupan Yang Suka Belanja Kehidupan Yang Koya-koya Kehidupan Yang Ada Produk Baru Beli Ada Motor Baru Beli Ada Mobil Baru Beli Seterusnya Nah Nah Saya ingin Sebelumnya Saya ingin Apa namanya Menceritakan Kepada Teman-teman Bahwa Kita itu Sama Sebagai pengajar Kalau Sebagai pengajar Meskipun Hanya Beda tempat Kalau Saya Di Perguruan Tinggi Swasta Kalau Teman-teman Mungkin Ada yang Guru Negeri Guru Swasta Nah Dengan Begitu Sebetulnya Kita sudah Terukur Dalam Artian Pendapatan Kita Dari Kita Ngajar Pendapatan Kita Dari Kita Jadi Guru Nah Maksud Saya Adalah Dengan Adanya Atau Mengenalnya Progul Ini Kita Bisa Sedikit Lebih Hemat Atau Kita Sedikit Bisa Lebih Maju Untuk Dari Tua Kita Banyak Teman-teman Yang Ketika Bukan Kita Ketika Anak Teman Yang Lain Begitu Ketika Kemudian Dapat Uang Hati Seterusnya Ketika Menabung Atau Investasi Dan Seperti Nah Broke Leading Itu Memberikan Pola Memberikan Mindset Agar Kita Itu Bisa Melakukan Segitu Teman-teman Lalu Pondisi Sekarang Saya Pondisi Sekarang Saya Saya Mengajar Sudah Dari 2000 2009 209 209 Saya Mengajar Sudah Merolah Sudah 15 tahunan Mungkin Sudah 15 tahunan Atau Mungkin Lebih Dan Pada Saat Itu Saya Bersanya Selama Tahun Itu Selama Belasan Tahun Itu Masih Ada Utang Lalu Lalu Kayaknya Ada yang Salah Dengan Ligi Tinggi Itu Saya Sebagai Pengajar Duluan Tinggi Pas Tan Kemudian Saya memiliki Putri Tiga Yang Paling Besar Itu SMP Kelas Dapan Paling Kecil Itu SD Kelas Dua Kemudian Istri Saya Sebagai Pengajar Di SMP Nasional Pasta Di Kota Semarai Nah Itu Kondisi Sekarang Kemudian Kami Masih Punya Rumah Dengan Cicilan 15 tahun Tetapi Kurang Dua Tahun Kemudian Saya Juga Masih Punya Cicilan Itu Kondisinya Seperti Itu Teman Teman Ini Jujur Seperti Itu Lalu Itu Kondisi Saya Kondisi Saya Yang Saya Sampaikan Dengan Berkeliling Itu Hidup Himat Artinya Himat Itu Berbeda Dengan Dengan Roke Living Selama Hampir Tiga Bulan Ini Saya Mencoba Setelah Lebaran Setelah Lebaran Ini Alhamdulillah Satu Dua Hampir Dua Jalan Saya Terlum Hidup Alhamdulillah Seperti Kemudian Juga Saya Bisa Berlimat Ada Tampunan Ya Lumayan Itu Berkeliling Hidup Himat Berbeda Dengan Pelit Pelit Itu Sesuatu Yang Kita Tidak Mau Keluar Ruang Kita Menggut Dirinya Sendiri Jadi Dalam Hidup Berkeliling Kalau Temen Saya Ngopi Saya Ikut Ngopi Seringnya Saya Membawa Makan Sendiri Membawa Depak Membawa Minum Sendiri Kalau Ada Temen Ngajak Meluat Keluar Ya Saya Ikut Tapi Karena Saya Kenyang Saya Minum Teh Temen Ngopi Saya Pasti Menyarankan Kita Ngopi Di Tempat Yang Biasa Tidak Usah Ngopi Di Tempat Cafe Misalkan Begitu Berbeda Dengan Pelit Pelit Itu Sorry Kalau Misalkan Dengan Teman Itu Dia Tidak Mau Luar Uang Spesial Pun Dia Maunya Minta Maunya Gratis Gratis Sebagainya Nah Kita Itu Kita Himat Contoh Pada Saat Lebaran Lalu Uang THR Uang Gaji Uang Tanduan Supaya Itu Sebetulnya Bisa Saja Baju Dua Tiga Celana Dua Tiga Anak Anak Juga Dua Tiga Seterusnya Itu Bisa Saja Tetapi Karena Kita Frugal Maka Kita Cukup Beli Satu Saja Yang Penting Ada Jadi Cukup Satu Saja Yang Penting Ada Sisanya Bagaimana Sisanya Dibu Nah Termasuk Kalau Kita Kekantor Kita Kekantor Makan Daripada Jajan Ya Meskipun Enggak Jajan Berapa Pak Dias Jajan 10.000 15.000 25.000 Itu Kalau kita Hitung Sehari Sehari Segitu Tabungan Kita Daripada Kita Hutan Pada Orang Mending Kita Sendiri Karena Orang Hutan Itu Tidak Enak Jadi Ya Himat Kemudian Teman-teman Hindari Hidup Gaya Gaya Hidup Hidup Apa Adanya Maksudnya Apa Adanya Itu Adalah Kalau teman-teman Milik Motor Ya Gunakan Motor Itu Kalau teman-teman Motornya Masih Motor Manual Masih Motor Tahun 2010 Gak Apa Dipakai Saja Dipakai Saja Kalau Teman-teman Memiliki Mobil Ya Pakai Aja Mobil Mobil Nara Tuan Maksud saya Adalah Teman-teman Gak Perlu Hidup Gaya Ada Motor Baru Tertentu Keluar Release Body Baru Kemudian Teman-teman Bila-bilain Kredit Berarti Teman-teman Menambah Utang Kalau teman-teman Menambah Utang Menambah Beban Misalkan Contoh Yang Lain lagi Teman-teman Ada HP terbaru Iphone Misalkan Atau Samsung Atau Apalah HP terbaru Wartunya 13 juta 25 juta 10 juta Misalkan Lalu Teman-teman Lain 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 Selama Benda-benda Itu Memiliki Fungsi Memiliki Fungsi Tidak Memiliki Fungsi Sudah Kita Pakai Saja Contoh Saya Pribadi Kemarin HP saya Rusah Baru Sebelah Di HP Ya Sudah Saya Cari HP yang Second Merak Sinar Tetapi RAM-nya 4 Kemudian Internal-nya 64 Menurut saya Secara Fungsi Lumayan Untuk Pekerjaan Bisa Untuk Zoom Bisa Untuk Nyimpan File Ya Sudah Saya Beli Itu Saya Beli Second Harga Satu Juta Mungkin Kalau Mungkin Kalau Uang Satu Juta Diberikan HP Yang Baru Tidak Cukup Itu Kita Melihat Fungsinya Hidup Itu Apa Adanya Hidup Hidup Apa Adanya Apa Adanya Apa Kita Punyanya Motor Ya Sudah Kita Punyanya Sepeda Kita Punyanya Baju Sepatuh Itu Kita Pake Apa Adanya Jangan Takut Untuk Dicipir Atau Dikatai Biarkan Itu Urusan Mereka Itu Teman Saya Mencoba Untuk Pakaian Pakaian Nama Saya Saya Yang Dibawa Saya Taruh Ke Atas Sehingga Pakaian Yang Lama Lama Itu Saya Pake Lagi Saya Rolling Celana Yang Kebesaran Saya Kepenjahit Saya Kecilkan 15.000 10.000 Tidak Penuh 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 6.000 6.000 Sehingga Uang Itu Bisa Kita Sik Bisa Kita Banyak Banyak Begitu Dengan Kita Himat Seperti Kalau Teman-teman Yang berkeluarga Teman-teman Beli Galon Beli Air Meneral Itu Mahal Teman-teman Beli Isi Ulang Kita Rebus Sendiri Itu Lebih Lalu Makan Makan Seadanya Yang Berengan Fungsinya Misalkan Tengah Tahu Itu Kedelanya Mengandung Protein Sayur Bari Kanku Cukup Daging Mungkin Sekali Tapi Kebanyakan Ayam Mungkin Sekali Kebanyakan Juga Tidak Baik Itu Teman-teman Sudah Himat Itu Apa Uang Dari Himat Itu Kita Sabu Ya Setiap Ada Uang Dari Kantor Dari Sekolah Entah Itu Koreksion Entah Itu Apa Jangan Digunakan Untuk Makan Keluar Jangan Digunakan Untuk Healing Di Ngopi Kalau Teman-teman Keluar Minimal 200 150 Kalau Sendiri 100 Kalau Ajak Teman 150 Ajak 200 Tidak Sudah Kalau Dapat Ditabung Dan Kalau Bisa Teman-teman Menabungnya Itu Tidak Pakai ATM Tidak Pakai ATM Pengenya Nambil Gak ada Uang Pengenya Nambil Gak ada Uang Pengenya Setelah Kita Tabung Kemudian Baru Kita Memikirkan Investasi Memikirkan Investasi Investasi Siapa Yang Kita Tuju Apakah Teman-teman Ingin Gitu Apakah Teman-teman Ini Hanya Sekedar Menabung Apakah Teman-teman Ingin Asulansi Apakah Teman-teman Ingin Menabung Saham Apakah Teman-teman Ingin Sebagai Pemudar Silahkan Silahkan Teman-teman Kalau Sudah Ada Uang Teman-teman Bebas Dibelikan Rumah Dibelikan Tanah Dibelikan Cawah Dibelikan Tanah Atau Dipositokan Silahkan Kita Bisa Berinvestasi Jikalau Kita Ada Tabungan Dulu Yang Pertama Dulu Minimalis Minimalis Dibelikan Dibelikan Baru Ananya Ke Investasi Kita Dikira Tidak Punya Penampilan Sederhana Sepatunya Itu Saja Bajinya Itu Saja Biarkan Kita Ada Seagang Dapat Seagang 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 Motor Kalau Dalam Motor Motor Saja Kenapa Bus Dibodis Kita Dikira 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 Dikiririn Aja Belum Tentu Mereka Yang Mengatai Seperti itu Itu Teman-teman Yang Bisa Saya Bagikan Cerita Dikiririn Tertamanya Bagi Para Pengajar Karena Saya Juga Pengajar Jadi Kita Memiliki Income Yang Terpetas Dengan TNS Atau Guru Swasta Kita Sama-sama Kau Lain Pendapatan Berapa 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 Dan Sebagainya Yang Saya Tekankan Di sini Adalah Kita Menjaga Pola Hidup Drogel Apa Drogel Itu Hidup Minimalis Hidup Minimalis Hidup Hidup Minimalis Di Minggu Pertama Teman-teman Teman-teman Makan Kantor Keluar Boleh Mili Soto Kecol Tempeng Dan Nenai Sekarang Teman-teman Lalu Makan Teman-teman Telur Tahu Kecap Tidak Apa Teman-teman Sore Ngopi Starbuck Ngopi Jadi jiwa Ngopi apa Mending 25.000 Teman-teman Mending Beli Kopi Sase Aja Lain Ibu Dapat 2 Satu Gratis Atau Yang Yang Dua Itu Bisa Mengimali Biasanya Baju 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 Memari Tidak Buah Bumpan Dan Mumpuk Gunung Ya Buat Apa Baju Sekarang 200 300 300 300 400 Mending Kita Dengan Saving Sebenarnya Nanti Anak-anak Kita Bisa Tidak Cari-cari Kita Tidak Pusing Itu Dulu Dari Saya Teman-teman Terima kasih Sekiranya Ada Kesalahan Saya Minta maaf Cerita Story Ibadah Saya Yang Ingin Berbagi Karena Alhamdulillah Saya Sudah Menerapkan Selama Tiga Bulan Dan Sudah 22 22 22 Jijinar Saya Terumah Si Nanti Di Akhir Tahun Ya Teman-teman Semoga Semua Cicilan Yang Ada Masih Semua Sehingga Hidupnya Sudah Terima kasih Teman-teman Semangat Mengajar Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih.